Dari banyak referensi ini saya rangkum saja tentang hikmahnya orang sakit dari aspek spiritualitas religiositas. Jadi jangan marah, jangan kecewa, jangan merasa tak berharga saat kita sakit karena kita sedang diberi fasilitas yang luar biasa oleh Allah dengan rasa sakit itu. Coba kita perhatikan hikmah-hikmahnya orang sakit. Yang pertama, orang sakit itu pasti lebih sering menyebut nama Allah dibandingkan ketika sehat. Silahkan kita intropeksi, silahkan teman-teman ngecek. Nama Allah itu insya Allah lebih banyak muncul saat kita dalam kesulitan, dalam kesusahan, dalam kondisi sakit dari mulut kita. Mungkin kalau pas sakit kita banyak istighfar, astagfirullah, saat sedang sakit kita banyak ngomong baik-baik dari mulut kita selalu keluar ya Allah, selalu keluar astagfirullah, selalu keluar inalilahi, dan seterusnya. Itu kalau sedang sakit ini otomatis mulutnya sering menyebut nama Allah. Ini fasilitas pertama bagi orang-orang sakit. Kalau kita tidak sakit, biasanya saya harapin. Dari mulut kita bisa keluar macam-macam, tapi orang sakit ini biasanya mulutnya lebih terkontrol. Yang kedua, orang sakit itu dosa-dosanya lebih mudah diingat. Orang sakit itu biasanya tanya, Duh sopoh ya aku selama ini, apa salahku ya Allah sehingga aku sakit. Kan biasanya begitu itu. Berarti memudahkan orang mengingat dosa-dosanya. Orang yang sudah teringat dosa-dosanya biasanya terus bergerak untuk minta ampun pada Allah. Jadi melapangkan jalan untuk bertobat, untuk istighfar. Oh itu berarti apa? Sakit adalah fasilitasi itu memudahkan kita mengingat dosa-dosa. Kemudian yang ketiga, ini tadi di depan sudah dijelaskan panjang lebar, bagaimana rasa sakit itu membuat kita punya banyak waktu untuk muhasabah. Menilai diri, mengkalkulasi diri, menghitung diri. Untungnya apa sih Pak? Orang yang banyak muhasabah itu, orang yang banyak muhasabah. Bahwa untungnya dia bisa semakin baik, semakin baik, dan semakin baik dalam hidupnya. Karena manusia itu selalu ada kurangnya, selalu ada salahnya, selalu ada tidak sempurnanya. Tapi tidak semua orang sadar mana yang salah, mana yang tidak sempurna, mana yang kurang. Dan itu bisa ditemukan lewat muhasabah instrupeksi diri. Orang yang tidak pernah instrupeksi, yang tidak akan bisa maju. Dan sakit memfasilitasi kita untuk banyak muhasabah. Yang keempat, sakit ini posisinya seperti jihad. Jadi kita dituntut untuk tidak menyerah, kita dituntut untuk berikhtiar, kita dituntut untuk berjuang melawan penyakit demi kesembuhan. Jadi ini nilainya jihad. Bayangkan Allah memberi kita fasilitas sebagai seorang mujahid saat kita sedang sakit. Yang kelima, sakit ini bernilai ilmu dan pelajaran. Kalau ini bisa langsung, bisa tidak langsung. Dengan sakit kan kita nambah wawasan, oh ternyata aku ini begini, aku ini begitu. Kita kenal penyakit-penyakit, oh kalau sakit ini obatnya ini, sakit itu obatnya itu. Aku harus ini, tidak boleh itu. Aku makanku yang boleh ini, yang tidak boleh itu. Pagi hari yang bagus begitu ini, kalau sore hari yang bagus begitu melakukan itu. Terus ada banyak wawasan, banyak ilmu baru hadir. Nah ini langsung. Jadi dapat ilmu dan pelajaran langsung. Biasanya juga di antara kita ada yang dalam kondisi sakit karena banyak waktu longgar, terus sambil baca-baca, sambil ngaji, sambil apa. Ini juga ilmu dan pelajaran dari kondisi sakit secara tidak langsung. Selain bernilai jihad, ternyata juga bernilai ilmu. Paling tidak kita dapat pengetahuan ilmu dari penyakit yang kita alami. Pengalaman adalah guru yang paling baik. Terus, sakit juga adalah penasehat yang baik. Kemarin-kemarin kita diceramahi, kemarin-kemarin itu sudah banyak orang yang ngomong. Bok olahraga, sudah banyak yang ngomong. Bok makannya, jangan yang itu-itu terus divariasi. Bok yuk, macam-macam kan. Orang menasehati, tapi terus kita tidak menjalankan. Tapi begitu kita sakit, otomatis terus kita, iya ya, aku harus menjalankan ini. Yang kemarin sudah tahu baik, tidak aku jalankan, sekarang aku jalankan. Nah, ini berarti sakit itu penasehat yang baik. Meskipun yuk pahit karena harus ngalami sakit dulu, tapi kalau tidak ngalami itu, yuk kita tidak kapok-kapok. Jadi, hikmahnya sakit ternyata, dia jadi penasehat yang baik. Selanjutnya, sakit juga, kalau ini hubungannya dengan kemasyarakatan, bisa jadi jembatan silaturahim. Sakit membuat, ilustrasi mudahnya kan terus banyak orang yang menjenguk kita, saudara jauh kita, yang kemarin sibuk, tidak pernah main, tidak pernah menengok kita, terus datang. Tetangga-tetangga kita menengok, datang, dan lain sebagainya. Jadi, sakit bisa menjadi jembatan silaturahim. Selanjutnya, sakit adalah penggugur dosa. Ini sudah dijelaskan tadi ya di atas dari kisah empat malaikat tadi. Terus, sakit adalah kondisi jaminan dari Allah bahwa doa kita mustajah. Nah, ini hikmah dari sakit yang luar biasa. Ada cerita bahwa Imam Asuyuti yang nulis ratusan kitab itu, di antara aktivitas beliau adalah jalan-jalan keliling kota, mencari orang yang sakit, dijenguk, terus minta didoakan. Kenapa orang sakit ini doanya mustajah? Mungkin ada yang tanya, lah kok kebalik, Pak? Saya kalau menyembuh orang sakit, saya yang diminta mendoakan biar dia cepat sembuh. Ya, saling mendoakan. Yang sakit juga, kalau memang mampu, jangan segan-segan untuk mendoakan saudara-saudaranya yang lain. Karena kondisi sakit ini memang kondisi yang doanya mustajah. Itu diantara fasilitas yang diberikan oleh Allah kepada orang sakit. Selanjutnya, sakit juga merupakan benteng dari dosa. Kalau ini penjelasannya simpel. Sakit itu kita dalam kondisi lemah. Sakit itu kita dalam kondisi tidak berdaya. Mau melakukan dosa yang tidak ada dayanya, tidak ada tenaganya. Mau pegang HP terus kayak hari ini, tidak kuat, tidak bisa pusing. Mau misuh-misuh menyakiti hati orang lain, tidak kuat, long yolemah. Makanya diantara hikmahnya sakit itu, kita terbentengi dari dosa. otomatis terhalang dari dosa. Itu yang membuat para sufi tadi diantara rahasianya, sufi dulu dapat sakit kok malah bersyukur. Iya, karena hikmahnya luar biasa banyak. Terus sakit juga, bagi yang masih memungkinkan untuk beribadah, biasanya orang yang sedang sakit itu ibadahnya lebih mantep. Karena dia lebih dekat dengan Allah. Lebih sadar tentang hakikat dirinya. Nah, ini otomatis sudah. Maka sakit meningkatkan kualitas ibadah. Sakit juga otomatis memperbaiki akhlak. Orang sakit susah sombong, Allah, mau dia sakit, penyakit dan ajak. Nah, itu kan susah, mau merasa besar, susah, mau tamak juga tidak kuat. Mau tidak tawaduk, tidak santun itu tidak bisa, memang dirinya lemah. Maki-maki itu tidak kuat. Berarti apa? Lu ahlaknya ini otomatis tertata, otomatis baik. Dan yang terakhir, kalau ini pasti sakit membuat kita mengingat kematian. Ingat pada kematian itu manfaatnya besar dan banyak dalam hidup kita untuk tidak membuat kita lupa diri. Jadi, teman-teman, ternyata kalau dilihat dari sebanyak ini hikmahnya sakit yang selama ini kita sebut musibah, mungkin respon yang diberikan para sufi yang justru bersyukur saat sakit, bisa kita paham. Karena memang sakit itu membawa banyak hikmah. Tidak harus kita mengeluh, tidak harus kita merasa jatuh saat kita diberi rasa sakit. Hikmahnya sangat banyak. Kalau dilihat hikmahnya saja di luar sakit yang kita rasakan, bahkan mungkin kita seperti saya bilang di depan tadi, akan melihat sakit sebagai anugerah yang luar biasa dari Allah. Ini saya bawa dari Imam Ghazali dari kitab Al-Adab Fiddin tentang adabnya orang sakit. Slide ini bagian yang khusus untuk saudara-saudara kita yang sedang sakit. Agar tadi hikmahnya bisa diperoleh secara maksimal. Bagi orang yang sedang sakit, tolong diingat-ingat, yang pertama, iksar minyik duil maut. Memperbanyak ingat kematian. Karena kematian adalah nasehat terdapat. Sadari hakikat hidup kita yang akhirnya pasti juga kematian. Yang kedua, bertawabat dengan sungguh-sungguh. orang yang sudah tahu dirinya lemah, punya penyakit, tidak berdaya, satu-satunya yang bisa menolong hanya Allah. Pintu gerbang kita untuk bisa sampai pada Allah adalah taubat. Maka bertawabatlah dengan sungguh-sungguh. Yang ketiga, memuji, merendahkan diri dan berdoa kepada Allah. Jangan lupakan, seberat apapun sakit kita, Allah masih memberi sangat banyak anugerah, sangat banyak kenikmatan, sangat banyak kebahagiaan. Di samping rasa sakit kita tadi, maka jangan lupa memujinya. Jangan lupa merendahkan diri di hadapannya dan pastinya jangan lupa berdoa. Yang keempat, sadari diri bahwa kita ini lemah dan itu pertolongannya Allah. Kemudian yang kelima, tetap berobat, jangan menyerah. Jadi berobat, tidak menyerah, kemudian bersyukur atas nanti kalau diberi oleh Allah, tersentuhkan. Dan tidak mengeluh. Jangan mengeluh. Karena sakit itu, ada sisi-sisi anugerahnya juga. Jangan hanya melihat sisi menyakitkannya. Dan yang terakhir, hakikatnya sebenarnya Imam Ghazali tidak ngomong tentang virus corona. Tapi, adab yang terakhir ini agak nyambung dengan virus corona. jangan berjabat tangan dengan orang lain. Maksudnya, hati-hati kita sedang sakit, siapa tahu menular. Kalau sedang sakit, jangan agresif. Bersentuhan dengan orang lain. Kalau di situ kalimatnya pakai, jangan berjabat tangan dengan orang lain. karena sakit itu kan banyak diantaranya yang menular. maka lebih baik tidak hanya yang tidak sakit, menjaga yang sakit, tapi kita yang sakit pun harus sayang pada yang tidak sakit. Dengan cara apa? Menjaga akar yang sedang tidak sakit, tidak kita tulari. Terus, itu saya bawa sebuah quotes dari seorang ulama, Turki, Bati Usaman Sa'id Nursi. Katanya, Sa'id Nursi, dalam penyakit, tersembunyi kasih sayang ilahi. Karena kalian terjaga dari kelalaian dan kemaksiatan. Serta selalu merenungkan wajah kematian dan negeri keabadian. Sedangkan teman-teman kalian malah larut dengan berbagai kemaksiatan bersama kesehatan yang mereka rasakan. Karena itu, derita penyakit yang kalian rasakan ini merupakan kesehatan bagi. Sementara nikmatnya kesehatan yang dirasakan oleh teman-teman kalian merupakan penyakit bagi mereka. Kalau kita sakit dan kita sadar bahwa sakit ini adalah anugerah Allah membuat kita terjaga dari kelalaian dan kemaksiatan, membuat kita sadar tentang kematian, maka sakit ini katanya. Bati Usaman Sa'id Nursi adalah, hakikatnya adalah sehat. Sebaliknya, teman-teman kita yang kita sebut sehat, tapi kemaksiatan, kemungkarannya jalan terus, sebenarnya mereka lah yang sakit. dengan teori ini terus disimpulkan, sakit yang membawa dampak ke arah kebaikan, hakikatnya adalah kesehatan, sebaliknya kesehatan yang membawa kita melakukan kemaksiatan, kerusakan, hakikatnya adalah sakit. itulah sakit yang sejati. Terus, kita lanjutkan. Hari ini, kita belajar sedikit tentang Nabi Ayyub. Nabi Ayyub ini, Nabi Allah yang mendapat ujian dari Allah dengan penyakit. Nabi Ayyub ini, Nabi yang awalnya, Nabi yang kaya raya, mendapat nikmat yang luar biasa dari Allah. Dia punya 12 anak, kemudian punya istri yang solehah, kaya raya, bahkan dia adalah orang terkaya di daerahnya zaman itu. Tapi kemudian setelah 20 tahun, 20 tahun pernikahan, 20 tahun mengalami nikmat yang luar biasa dari Allah, saat beliau berusia 50 tahun, datanglah ujian itu dari Allah. Kalau dalam ceritanya, pada waktu Nabi Ayyub berusia 51 tahun, selama tiga hari, semua kebahagiaannya hancur. Hari pertama, tiba-tiba beliau terkena penyakit. Keluar nanah dari kulitnya, dari ujung kepala sampai ujung kaki, bahkan rambutnya pun sampai rontok. Yang penyakit ini menulas. Sehingga orang-orang di negeri, di kampung beliau, merasa gelisah terus. Nabi Ayyub menyingkir, menyepi, biar tidak menulari orang lain. Hari pertama. Hari kedua, saat anak-anaknya yang 12 ini sedang makan, tiba-tiba atap rumahnya Nabi Ayyub ambruk. sehingga menimpa mereka semua dan semuanya meninggal. Punya 12 orang putra, meninggal semua. Sekaligus, bayangkan ujian Allah pada beliau. Hari ketiga, datang hama, datang badai, sehingga semua perkubunan, semua kekayaan Nabi Ayyub habis. dari orang paling kaya, paling bahagia, dalam tiga hari, semuanya berbalik seratus delapan puluh derajat. Nah, Nabi Ayyub mengalami kesengsaraan ini dalam ceritanya selama kurang lebih delapan belas tahun. Tapi Nabi Ayyub sabar. Bahkan sampai satu ketika, istrinya tanya, istrinya orang soleh dan sangat sabar. Cuma satu ketika, beliau tanya, Wahai Nabi Allah, engkau ini sudah lapan belas tahun loh, sudah tidak melakukan dakwah. Cobalah engkau berdoa pada Allah, agar penyakitmu sembuh. Itu saja. nanti kalau sudah sembuhkan kamu bisa dakwah lagi. Nabi Ayyub tanya pada istrinya, Wahai istriku, berapa lama kita mengalami penikmatan? Istrinya Nabi Ayyub menjawab, ya kurang lebih dua puluh tahunan lah. Oke, sekarang berapa lama kita diuji oleh Allah seperti ini? Istrinya menjawab, ya sekitar delapan belas tahun. Makanya itu aku masih malu meminta pada Allah. Padahal selisihnya cuma dua tahun. Tapi beliau malu, kita sudah dua puluh tahun lebih berbahagia. Jadi ini meskipun sudah delapan belas tahun, aku masih merasa malu. Nah, kabarnya nanti setelah dua puluh tahun, baru Nabi Ayyub berdoa, Wahai Allah, sesungguhnya aku ini sedang ditimpa penyakit, engkau lah zat yang mahal penyakit. Kalimatnya kan begitu. Tidak kalimat menuntut, ya Allah, wajib sembuhkanlah aku. Aku ini sedang ditimpa penyakit, ya Allah, dan aku tahu engkau mahal penyakit. Akhirnya beliau sembuh. Dan kabarnya nanti kekayaannya setelah beliau sembuh itu kembali lagi dua kali lipat. Putra-puteranya punya anak lagi nanti kabarnya kalau semula punya anak dua belas nantinya beliau punya anak sampai dua puluh empat. Dua kali lipat, dua kali lipat yang semula hilang. Oke, nah, dari kisah Nabi Ayyub ini di catatan saya ada beberapa hikmah. Yang pertama untuk kita tidak dikuasai oleh kepemilikan kembali lagi. Nah, ya oke punya anak, punya istri solihah, oke, tapi tidak terikat, tidak dikuasai, tidak tergantung. Sehingga kalau yang punya, yang sejati tiba-tiba mengambilnya, ya kita tidak panik. Yang kedua dari kisahnya Nabi Ayyub tadi, kita mengingat bahwa selama ini kuantitas dan kualitas nikmat dan kebahagiaan yang diberikan oleh Allah sudah luar biasa dalam hidup kita. Kalau mau dikalkulasi, sebagian besar kita pasti tahun-tahun yang kita bahagia penuh nikmat dengan waktu yang kita diuji dengan sakit itu mungkin tidak ada 10 persen rasa sakit itu, pengalaman sakit itu dalam hidup kita. Jadi, ayo kita ingat ini terus sebagaimana tadi Nabi Ayyub waktu disuruh minta sembuh dia tanya berapa tahun kita dulu bahagia. Nah, kalau kita ingat nikmat dan kebahagiaan tadi, setidaknya kita akan melakukan 3 hal. Yang pertama, tidak berhenti bersyukur. yang kedua, malu untuk mengeluh. Dan yang ketiga, kuat untuk bersabar. Nah, jadi untuk membuat kita senantiasa bersyukur, membuat kita tidak mudah mengeluh, dan membuat kita kuat untuk sabar, maka diantara tips yang diberikan melalui kisahnya Nabi Ayyub adalah jangan lupakan kuantitas dan kualitas nikmat serta kebahagiaan yang selama ini sudah diberikan oleh Allah. Yang ketiga, yakinlah atas hadirnya pertolongan Allah. Kenapa Nabi Ayyub bisa sekuat itu? Karena pasti beliau yakin semuanya merupakan skenario terbaik dari Allah dan pasti Allah akan menolong Allah. Ini yang menguatkan Nabi Ayyub. Dan yang terakhir, ini mungkin diskusinya harus panjang, yang terakhir ini perlunya pendamping yang baik dan setia. Kita tetap pendamping yang baik. Sebagaimana Nabi Ayyub yang dengan setia didampingi oleh istrinya. Ini membantu untuk menguatkan kita jadi itu hikmah-hikmah dibalik kisahnya Nabi Ayyub. Ilmu itu dapat kita peroleh melalui laku. Dimulai dengan khas. Maksudnya khas adalah memberi kekuatan, kekokohan, serta harus teguh dalam melawan angkara murka. Jadi ilmu akan bisa hadir dalam diri kita melalui laku. Makanya tadi panembahan xenopati itu kalau ada waktu luang menjalani laku, menjalani tirakan. sehingga dia dapat ilmu. Kalau para sufi melakukan taskiah tu nafas, melakukan uzlah, menetapi kona'ah dari satu makom ke makom yang lain demi ma'rifat. Jadi ilmu bisa diperoleh melalui laku. Meskipun ada juga yang menerjemahkan ilmu, itu jangan cuma teori, tapi juga diterapkan. Ada yang menerjemahkan begitu, tapi mungkin dari redaksi kalimatnya sebenarnya maksudnya adalah ilmu itu kita peroleh kalau diiringi dengan laku. Kalau tidak ada laku, ya mungkin ilmu itu hanya berhenti di level informasi saja. Tidak mendalam, kalau bahasanya filsafat, tidak eksistensial, dia tidak menubuh, menubuh itu dia tidak menjadi penciri hidup, tidak menambah kualitas hidup. Untuk bisa ilmu itu manfaat dan maslahat, dia harus diawali dengan laku. Untuk menjalani laku, harus dimulai didasari dengan khas. khas itu ada yang bilang ringkes dari kata akas. Akas itu kan serius, cepat, kemudian ingin segera melakukan, itu akas. Kalau di situ dijelaskan maksudnya khas adalah memberi kekuatan, memberi kekokohan, harus teguh dalam melawan angkara murka. Hubungannya apa khas dengan angkara murka? kalau kita menjalani laku, nanti berhadapan dengan banyak ujian, banyak kotaan yang harus dilawan. Kita harus tetap teguh, tetap kokoh, kemudian harus berani melawan angkara murka. Jadi ilmu diperoleh melalui laku dimulai dengan kata. Mimpin yang baik, tidak boleh berhenti mencari ilmu, tidak boleh berhenti menajamkan diri, tidak boleh berhenti menjernihkan kalbu. Kalau ada waktu luang seorang pemimpin, silahkan menyepi sebentar, menjauh sebentar, melakukan muhasabah, melakukan tafakkur, melakukan tirakat, untuk nanti kembali lagi ke tengah masyarakat dengan lebih jernih, dengan lebih manfaat, dengan kualitas diri yang sudah nah, eh, terus, jadi, jangan lupa ilmu, kalau yang pertama tadi, jangan lupa tirakat, terus, ini saya ambil juga satu bakit dari Sinom, salahnya sendiri yang tidak mengerti, tidak mengerti, paugeran hidup itu demikian seyukyanya, hidup dengan tiga perkara, wiryo, arto, winasis, wiryo atau keluburan, arto atau kemakmuran, winasis atau ilmu pengetahuan, bila tak satu pun dapat diraih, dari ketiga perkara itu habislah harga diri manusia, lebih berharga daun jati kering, akhirnya mendapatlah derita, jadi pengemis dan terlupa, di bakit ini, kita diberitahu kewajarannya orang hidup harga yang harus dimiliki oleh orang yang hidup, hidup itu membutuhkan tiga hal, yaitu wiryo, arto, dan winasis, wiryo itu keluhuran, kadang juga diartikan kekuatan atau kekuasaan, arto itu, orang Jawa kan arto itu uang, tapi maksudnya kemakmuran kemudian winasis winasis itu kecerdasan atau ilmu pengetahuan orang hidup itu butuh keluhuran butuh kemakmuran butuh ilmu pengetahuan kalau bisa kita punya tiga tiganya kalau tidak bisa paling tidak satu kalau tidak punya semua habislah harga diri manusia katanya mangkuk lebih berharga daun jati yang kering nah ini tugas kita sekarang untuk refleksi kita sudah punya modal apa modal keluhuran modal kemakmuran atau modal pengetahuan salah satu harus punya kalau salah satu punya bisa dipakai untuk mengejar dua yang lain syukur syukur tiga tiganya sudah punya kalau sudah punya keluhuran insyaallah dengan keluhuran itu kita mudah mendapat ilmu pengetahuan juga mudah untuk mewujudkan kemakmuran kalau kita sudah punya kemakmuran insyaallah untuk menuju keluhuran atau mencari ilmu pengetahuan juga fasilitasnya ada kalau kita punya ilmu pengetahuan tentunya keluhuran bisa dicapai kemakmuran juga bisa dicapai tiga tiganya penting kita harus punya setidaknya salah satunya kalau tidak punya tiga tiganya sekaligus mari berusaha biar punya paling tidak kalau ilmu sekarang mudah didapat hari ini era medsos era banjir informasi kalau sekedar nambah wawasan banyak dimana mana biar jadi manusia yang ada harganya kalau tiga tiganya tidak ada tiga tiganya kita kosong ya habislah harga diri manusia itu kalimat dari Anjeng Gusti Pangeran Adipati Aryo Mangkun Goro terus ditirakat kemudian ilmu kemudian modal hidup apakah itu keluhuran apakah itu kemakmuran ataukah ilmu pengetahuan ini yang harus dimiliki oleh seorang pemimpin nah apalagi karakter seorang panembahan senopati dalam setiap pergaulan membangun sikap tahu diri setiap ada kesempatan di saat waktu longgar mengembara untuk bertapa menggapai cita-cita hati hanyut dalam keheningan kalbu senantiasa menjaga hati untuk prihatin dengan tekat kuat membatasi makan dan tidur jadi pemimpin kalau versinya Sedatwe Dottomo yang utama itu punya beberapa karakter yang pertama kalau bergaul bertemu siapa saja sikap yang dikedepankan adalah tahu diri demi menjaga harga diri ifah atau muruah kalau dalam bahasanya ilmu kelak jadi bisa menempatkan diri di hadapan orang lain iya tidak terlalu mindel juga tidak sombong selalu sikapnya pas tidak merendah rendahkan dirinya juga tidak membesar besarkan dirinya itu namanya tahu diri ngerti posisiku dimana orang yang tahu diri ini enak dalam bergaul oh kalian kalau bergaul dengan teman yang tahu diri itu enak 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 perlu diingatkan enak perlu sering-sering ditegur dia ngerti sendiri apa yang boleh apa yang tidak boleh apa tanggung jawabnya dalam pertemanan kemudian begitu ada waktu longgar bertapa kalau ini pandem bansien opati kalau kita mungkin yuk istirakat di level kita kalau beliau mungkin nyepi uzla membersihkan hati menjernihkan kalbu kalau kita yuk versi kita lah monggo teman-teman semampunya jangan ada waktu longgar yang sia-sia apalagi ini mumpung era pandemi yang kita dilarang sering-sering keluar ayo uzlah ayo semeti menghendingkan cipta kita sendiri-sendiri menjernihkan kalbu kita masing-masing dengan jalan yang kita tahu saja mungkin zikir mungkin sholat mungkin puasa ayo diperbanyak apalagi ini banyak orang yang bilang ini zaman-zaman banyak kesulitan zaman-zaman harus prihatin mumpung memang zamannya prihatin kita ayo prihatin beneran ayo dirakat beneran kalau pandemi senopati membatasi makan membatasi tidur ya kalau kita mungkin tidak se-extreme itulah level kita yang level kalian saya tahu kalau disuruh terlalu dalam juga susah membatasi makan tidur mungkin kalian berat mengurangi mungkin bisa coba tidak terlalu banyak seneng-seneng agenda seneng-senengnya dikurangi agenda yang lebih serius diperbanyak agenda serius itu ya tidak cuma ngaji tidak cuma ibadah bisa belajar membaca bisa aktivitas lain yang produktif kalau tidak ada sama sekali boleh diisi dengan yang positif seperti ngaji atau yang lain tapi latihan ayo latihan prihatin demi apa ya demi keberhasilan demi kesuksesan kita demi selesai keluar dari banyak masalah saya tidak tahu teman-teman ini merasa bahwa pandemi ini masalah kita apa masalahnya pemerintah apa masalahnya orang-orang besar pernah tidak kita serius berdoa ya Allah semoga pandemi ini segera berakhir di luar doa-doa yang kita posting di medsos serius kita menghadap pada Allah melakukan tirakat melakukan ibadah mendekat pada Allah demi pandemi segera berakhir banyak orang di bidahnya masing-masing yang berkaitan sudah melakukan istiar untuk selesainya pandemi ini yang jarang terlihat adalah istiar rohaninya istiar spiritualnya kalau memang ada waktu dan teman-teman ada keinginan ayo bareng-bareng dari rumah masing-masing kita melakukan istiar rohani istiar spiritual agar pandemi ini cepat selesai kalau zaman dulu kalau ada masalah terus doa bersama kalau sekarang yang hidup itu tidak boleh kita bikin strategi yang berbeda kita masing-masing bareng-bareng setiap malam mendekat pada Allah demi cepat selesainya pandemi mungkin diantara teman-teman pandemi tidak urusan saya juga saya juga tidak kesulitan pandemi tidak pandemi saya biasa saja kalau memang kalian biasa saja pikirkanlah saudara-saudaramu tetanggamu orang-orang kiri kananmu yang kesulitan karena pandemi kalau tidak demi engkau yang hidupmu sudah mapan ya demi orang lain yang kesulitan istiar spiritual istiar rohani itu kan tidak bayar tidak berat tidak butuh modal cuma butuh keinginan jadi kalau istiar yang fisik istiar yang mengejar sunatullah biar kita pandemi berakhir seperti pakai masker menjaga protokol okelah kita patuhi tapi mungkin saatnya sudah harus dimulai kita melakukan istiar-istiar rohani istiar-istiar spiritual mendekat yang sebenarnya pada Allah secara serius tidak sekedar seremonial kalau bahasanya panembahan senopati tadi melakukan uslah melakukan perilaku prihatin secara sengaja prihatin dalam rangka dekat ke Allah mencari rida biar dikabulkan keinginan keinginan kita yang baik selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati